selamat menikmati di Masjid Raya Al-Fatah dan ini spesial untuk kakak yang mengomentari ini saya mohon maaf ya teman ya saya mohon maaf karena keterlambatan saya untuk membuatkan video ini terkhususnya untuk kakak ini yang telah meminta videonya teman ya teman-teman seperti inilah bentukan luarnya disini banyak yang parkir ya teman-teman ini mungkin khusus untuk mobil-mobil yang parkir disini teman-teman dan di depan sana sedang ada perbaikan ya teman-teman perbaikan keramik mungkin ya keramik ya teman-teman dan disana juga ada perbaikan lagi yang ada tenda biru gitu ya teman-teman disini ada satu orang disana ada beberapa orang 4 orang ya teman-teman dan disini juga disediakan tempat duduk ya teman-teman dan kita ini berada disini dekat dengan lampu merah ya teman-teman teman-teman cuman nggak bisa masuk ya teman-teman ya karena diger digembok ya karena digembok ya taman-tamannya juga disini ada ya teman-teman ya ini ada tamannya ini tamannya ada gaji tempat duduknya juga parkiran mobil disini banyak dan kita akan lurus ke depan sana melihat ya teman-teman melihat lebih dekat lagi ya ini ada satu ininya saya nggak tahu namanya teman-teman ya saya nggak tahu namanya mon maklum ya teman-teman ya karena saya belum baru kali ini saya buat video ke maksudnya baru kali ini saya buat video ke masjid-masjid kayak gini ya teman-teman ya nah ini dia dan ini adalah masjid yang paling terbesar yang ada di Yambon ya teman-teman ya kalaupun saya salah ngomong nanti saya mohon maaf ya teman-teman ya ini ada satu dengan dekorasi catnya cat kuning emas ya teman-teman ya kayak gold kayak emas lah ya teman-teman ya ada satu dua tiga ada tiga ya teman-teman dan itu paling besar itu ada gubunya gubanya kan gubanya atau nggak tahu lah ya teman-teman saya mohon maaf ya kalau nggak tahu ya dan di sana juga ada gerbangnya teman-teman ya tadi saya masuk dari sana dari gerbang sana cuman tutup ya teman-teman ya kata mereka masjid ini akan dibuka gerbang-gerbang satu sama eh masuk saya gerbang utama sana akan dibuka pada pukul jam 12 siang ya teman-teman ya karena menjelang sholat ya teman-teman ya itu gerbang-gerbangnya juga udah terbuka tinggal gerbang yang ada di depan sana gerbang utama belum terbuka ya ini bentukan dari samping ya teman-teman ya sangat besar keren sih dan di depan di belakang sana juga ada itunya ada kayak menara-nara ya teman-teman ya ya oh iya teman-teman ya keramik-keramiknya terlepas ya teman-teman ya saya nggak tahu kenapa keramik ini terlepas mungkin karena gempa yang tahun-tahun lalu ya teman-teman ya ini dia seat-nya dan disitu ada CCTV-nya teman-teman ya ada dibuat CCTV-nya itu pintu-pintunya orang tua itu ada perbaikan pak izin ngambil video ya pak jam berapa buka ini pak? jam di sekitar di sekitar disana dulu ya? iya ngasih pak? nanti saya tak tahu dulu jam-jam kalau lo orang itu jam setengah satu setengah satu setengah satu ada liftnya pak jatuh? nah udah ada ya kasih pak kesana pak lihat teman-teman keramiknya disini juga keramik kayak ini keramiknya ada pintu beberapa pintu satu dua tiga empat lima enam tujuh pintu ya teman-teman ya dan temboknya ini sangat besar mustinya masih tutup ya teman-teman ya karena masih pagi cuma saya nggak berani masuk ke dalam nanti takut dimarahi disini ada menara covernya teman-teman ya saya masuk sedikit ya teman-teman bisa lihat ini atau membaca sendiri tiang menara ada tiang menara jam besar tiga uni untuk tiga sisi ini dia harga terpasangnya harga terpasangnya sangat meho ya teman-teman ya 400 jutaan 400 jutaan ya teman-teman benaranya sangat gila ini ada di dalam ini saya nggak berani masuk ya teman-teman ya kita cukup kita cukup di luarnya aja ya teman-teman ya kalau masalah ke dalam saya nggak berani takutnya dimarahikan dan di depan sana juga ada pesjid cuma beda ya itu beda ada perbaikan lagi disini ada menara tadi ada tiga katanya itu ada juga ini kaca-kaca-kacanya pecah ya kaca-kacanya pecah mungkin karena 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 gempa-gempa tahun lalu ya teman-teman tahun 2019 ya kan itu menaranya ada tiga disini di belakang juga ada menara cuma nggak terlalu besar ya ini gerbang utamanya ya teman-teman ya itu gerbang utamanya kalau ini saya nggak tahu ini apa ya memang besar kali ya teman-teman masjidnya berapa hektare ini ya disini juga ada toko buku-buku teman-teman masjidnya oh itu ada tempat monitoring mungkin ya di sini ada buku-buku ya teman-teman agama muslim benara ampunah ilahi sunnah nabi agama islam empat sendi agama islam menjadi alih taut di akhir jaman oke teman mungkin videonya kali ini sampai disini teman ya terima kasih bagi kalian yang telah menonton semoga kalian dalam keren sihat dilancarkan rezekinya apapun teman-teman pekerjaan kalian di hari ini semoga berkaitan teman ya dan kita tadi sudah pergi ke masjid sana walaupun saya merevionya bukan mereview ya teman-teman cuman buat konten saja sebatas kita lihat dari luarnya saja dari sisi luar kalau cuman dari dalam kita nggak bisa masuk teman ya karena saya nggak berani masuk ke dalam sana ya bukan nggak berani cuman segan aja ya teman ya segan terus soalnya saya baru kali ini saya juga belum dapat izin untuk masuk ke dalam jadi jadi saya nggak masuk ke dalam sana ya oke terima kasih bagi kalian yang telah menonton semoga sihat selalu dan dadah